Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video ke-35 ini, saya akan coba mengerjakan 2 soal tuvel structure menurut pemahaman saya. Nah, semoga nanti juga bisa bermanfaat buat teman-teman. Soalnya seperti ini, teman-teman. Ada 2 soal ini, kita akan coba kerjakan yang nomor 1 dulu. Teman-teman juga bisa ikut nyoba gitu ya. Nanti kita diskusi bareng. Nah, di sini ada subjek, teman-teman. The central purpose atau tujuan utama dari manajemen adalah form making. Nah, kalau ada purpose, teman-teman, ini menurut pemahaman saya ya. Semoga saya nggak keliru. Purpose itu... Eh, sorry. Purpose biasanya pasangannya apa? Tu. Nah, berarti ini plus to make. Gitu ya. Jadi diikuti dengan tu. Salahnya di sini. Kita ganti harusnya to make. Nah, itu untuk yang nomor 1. Kemudian untuk yang nomor 2 bagaimana? Nah, coba dibaca. Kemudian dicoba, nanti kita bahas bareng. Nah, di sini ada sebuah nama. Sebagai... Putri. Nah, teman-teman perlu tahu artinya. Putri itu dia puisi. Nah, kalau put... Itu penulisnya. Atau penulis puisinya. Atau istilahnya apa? Penyair ya, berarti. Nah, kita lihat di sini. Itu kan nama orang. Dia subjek. Nah, makanya sebagai sebuah puisi atau sebagai seorang penulis. Nah, lebih tepatnya kan sebagai seorang penulisnya. Maka yang ini harus kita ganti dengan put. Sebagai seorang penulis, Giovanni membuat penggunaan yang efektif dari jazz dan ritme blues. Maka ini itu dulu, teman-teman. Yang bisa saya kerjakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.